Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Tajiasin, menggelar apel akbar dan pesta rakyat di Benteng Fassenberg, Solo. Ribuan masyarakat pendukung antusias ikut serta dan mendukung pasolo nomor urut dua ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Ica Ervina. Selamat siang, Ica. Bagaimana situasi terkini apel akbar dan pesta rakyat Lutfi Tajiasin di Solo, Jawa Tengah? Baik, angki dan kepala, pesta rakyat dan juga apel akbar ini Solo, Jawa Tengah ini di Benteng Fassenberg ini. Saat ini memang masih berlangsung pesta rakyat, namun sebelumnya apel akbar tadi sudah dikelar, diawali dengan kirab budaya dari Jalan Tengah Hotel Azharam, kemudian menuju Benteng Fassenberg ini, di mana dalam kirab itu diawali dari pawai, dari kesekian, kemudian ada kesedihan, kemudian pawai dari prajurit Solo, ada juga diikuti dengan rombongan ketua umum partai koalisi pendukung yang menggunakan kendaraan atau maksud kami adalah kekuda, kemudian diikuti dari calon kubur dan wakil kuburur Amat Lutfi Tajiasin dengan menggunakan kereta Andung. Dan terkait dengan ribuan masyarakat yang ikut serta tempat ruah di sepanjang jalan untuk mencabut dan mendukung pasangan calon Amat Lutfi dan Tajiasin ini sangat luar biasa. Masyarakat turut serta hadir di sini, tadi juga pada saat orasi Amat Lutfi juga menyampaikan terkait dengan jika terpilih pihaknya ingin mesejahterakan guru, petani, dan lain-lain. Selain itu pada saat orasi juga Lutfi ingin mengajak masyarakat untuk membuat jawatannya lebih baik lagi. Kemudian pada tadi pagi juga Amat Lutfi bertemu menggandeng, maksud kami dengan influencer Indonesia di mana Amat Lutfi menggandeng ini karena ingin memberikan contoh kepada anak muda sejawa Tengah agar terus mengeksplorasi wilayah Jawa Tengah menjadi lebih baik. Menurutnya sekitar 50,2 persen potensi di Jawa Tengah ini sangat luar biasa. Selain itu tadi juga ada kader dari Partai Nasdem yang ikut serta ratusan ribuan masyarakat. Maksud kami dari kader Partai Nasdem juga ikut serta mengikuti rangkaian acara dari mulai kira hingga sampai di puncak acara. Dari kader Partai Nasdem maksud kami juga turut mendukung dari pasangan Amat Lutfi dan Tajiasin. Terkait dengan influencer yang ikut serta tadi ada mulai dari Raffi Ahmad, kemudian dari Yarisis, kemudian dari Gading Martin, ada Selin, Inaralusi, dan juga Firesan. Dan pada sampai saat ini memang pasar rakyat masih berlangsung di benteng fashion break ke Solo, Jawa Tengah. Kembali ke sedia. Baik, Ica Ervina melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.